Halo guys, kali ini Pekom Lodeo Blitar kedatangan lagi sebuah head unit ini adalah head unit Kenwood DDX515BT ini milik pelanggan subscriber Pekom Lodeo Blitar yaitu dari Kabupaten Blitar jadi untuk lokasinya tidak jauh sehingga untuk head unitnya bisa dibawa datang langsung ke alamat Pekom Lodeo Blitar untuk head unit ini ada sedikit keluhan untuk keluhannya seperti ini oke ini saya nyalakan dulu, kasih tegangan 12V oke ini sudah mulai on, sudah menyala dan keluhannya seperti ini disini hanya muncul logo saja, logo Honda, logo H dan disini di pojok kiri atas disini tertulis update recovery, please insert valid USB memory nah berdasarkan dari keterangan tulisan yang ada disini bahwa disini membutuhkan update recovery jadi untuk kendalanya atau keluhannya ini adalah minta update recovery atau terjadi korup atau terjadi kerusakan pada bagian firmware dan untuk cara memperbaikinya cara menanganinya ini sangat gampang sekali hanya cukup disiapkan sebuah flash disk sakti dan untuk proses pengerjaannya pun juga sangat gampang setelah disiapkan flash disk sakti seperti ini lalu diambil jalur USB pada bagian belakang kalau masih berada di mobil ini biasanya berada di dalam dashboard oke pada kondisi seperti ini langsung saja flash disk sakti ditancapkan dan disini bisa langsung ditunggu tinggal ditunggu saja oke disini programnya sistem langsung berjalan langsung memproses yang pertama disini adalah melakukan recovery tentang program oke disini untuk recovery program sudah selesai 100% lalu memperbaiki update GUI data ini sedang berjalan dan sekarang disini masih posisi 30% untuk prosesnya sendiri ini biasanya tidak lama mungkin ini hanya sekitar 1-2 menit tidak sampai 10 menit biasanya prosesnya ini sangat cepat sekali namun disini juga kadang tergantung dari head unitnya untuk kecepatannya namun biasanya ini tidak berbeda jauh oke disini muncul tulisan press remove USB memory and reset disini flash disk saktinya dicabut dulu oke sehingga nanti tidak terjadi pengulangan proses dan tinggal ditekan disini ada tombol reset segitiga mengarah ke bawah yang warna merah cukup ditekan sekali saja dan untuk head unitnya disini langsung otomatis restart oke ini masih proses loading restart nah ini dia sekarang sudah selesai ini untuk head unitnya sudah normal kembali nah ini dia untuk menunya sistem sudah muncul kembali untuk head unitnya ini sekarang sudah normal kembali sudah bisa digunakan dengan normal dan lancar untuk head unit ini ini adalah bawaan dari Honda mobilio mobil Honda mobilio tahun 2016 untuk head unit kenwood seperti ini memang kebanyakan dipasang di Honda dari bawaan pabrik oke ini sudah normal kembali dan sudah siap dibawa pulang kembali oleh pemiliknya dan siap dipasang kembali ke mobilnya bila informasi ini bermanfaat silahkan klik tombol simbol ke atas klik like klik suka untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel youtube pikom ludayoblitar dan aktifkan lonceng notifikasinya oke sekian dan terima kasih thank you thank you selamat menikmati